taib bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nasil kita lanjutkan pembahasan kita sekarang kita masuk ke bab baru yaitu pembahasan tentang zanna wa akhawatuhah kita katakan bahwasannya jumlah jumlah ismiyah dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua jumlah ismiyah asliyah dan jumlah ismiyah mansukho jumlah ismiyah asliyah ini terdiri dari mubtada khobar jumlah ismiyah mansukho itu yang kemasukan kana, inna, dan zanna kana wa akhawatuhah sudah kita bahas inna wa akhawatuhah juga sudah di pembahasan sebelumnya sekarang kita masuk ke yang ketiga yaitu zanna wa akhawatuhah taib bab zanna wa akhawatuhah disini zonantu dibuat failnya boleh zanna wa akhawatuhah atau zonantu wa akhawatuhah sama saja wahiyya af'alun kathirotun bimakna zonna zonna itu artinya mengira dan jumlahnya banyak saudari-saudarinya af'alun kathirotun banyak sekali dia bimakna zonna yang maknanya sama dengan zonna yang mirip-mirip contohnya alima alima artinya mengetahui zonna mengira kurang lebih sama ya aw sayyaro atau juga sayyaro sama mengetahui juga artinya ya menjadikan ya menjadikan artinya ya zonna itu artinya mengira mengira atau menyangka ya mengira atau menyangka kemudian alima mengetahui kemudian sayyaro sayyaro artinya menjadikan maka masing-masing ini zonna wa khawat jadi akhawat yang apa namanya paling umum dari zonna itu ada tiga ini zonna, alima, sayyaro dan masing-masing punya saudari-saudari zonna ada alima ada sayyaro ada zonna misalkan ini akhawat dari zonna hasiba dan khala artinya sama-sama mengira alima ya maknanya sama dengan alima ro'a adda alfa ya ro'a adda alfa ini sama artinya ya ro'a disini bukan artinya melihat ya ini melihat dengan pikiran misalkan dikatakan para ulama melihat masalah ini sebagai masalah khilafiah itu berarti melihat dengan melihat dengan pikiran bukan melihat dengan mata kepala bukan ya itu maksudnya begitu juga ada menganggap alfa juga begitu kemudian sayyaro bimanaha ja'ala it takhada atau takhida artinya menjadikan zonna artinya mengira hasiba khala juga mengira alima artinya mengetahui begitu ya ro'a ada dan alfa artinya mengetahui sayyaro artinya menjadikan ja'ala it takhada takhida juga artinya menjadikan nah inilah berarti semua yang tiga kelompok ini dinamakan apa akhawat dari zonna ya ini akhawatnya ada berapa zonna hasiba khala itu sudah tiga alima empat ro'a lima ada enam patujuh so'yaro lapan ja'ala sembilan ya takhada sepuluh takhida sebelas ada sebelas khawat dari zonna dan amalannya sama apa amalannya wahyatun sibul mubetada'a dia memansubkan mubetada'a kalau sama dengan inna ya sama dengan inna berarti akan tetapi bedanya disini wayu'orabu maf'ulan bihi awwala ya bedanya kalau apa namanya inna kalau ada inna maka mubetada'a itu berubah menjadi isim inna gitu kan inna muhammadan muhammadan jadi isim inna tapi kalau kemasukan zonna dan selai sedarinya ya mubetada'a itu mansub dia dianggap menjadi mafulbih sekarang ya ropnya mafulbih ya mafulbih yang pertama kemudian khobarnya berubah menjadi mafulbih yang kedua ya jadi mubetada'a kalau kemasukan zonna berubah menjadi mafulbih pertama mafulbih satu gitu ya mubetada'a kalau kemasukan zonna dijadinya mafulbih pertama ya kalau khobar ya kalau khobarnya sendiri dia menjadi mafulbih ke kedua wa'amma hiya finapsiha ada pun dia sendiri yaitu zonna dan saudari-saudarinya dia di irob irob fiil madi mudori dan fiil amr zonna ya zunnu hasibah ya sabu khola ya khulu ya khulu dan seterusnya jadi irobnya ya seperti irob fiil madi biasa atau irob fiil mudori atau fiil fiil amr sesuai dengan konteks nanti kalau kita butuh fiil amr ya fiil amr irobnya butuh fiil madi fiil madi apakah dia beramal tetap dia beramal meskipun dia berubah berubah bentuk madi mudori dan amr ya wahiya la tadakhulu alal mubtada'i wal khabari hatta tastaufiyah fa'ilaha ya dan zonna ini tidak akan masuk kepada mubtada' dan khabar hatta tastaufiyah fa'ilaha sampai tercukupi fa'ilnya apa maksudnya tercukupi fa'ilnya kita lihat disini zonna qaisun mu'adhan musafiron ya qais zonna mengira berarti ada fa'il ya jadi harus sempurna fa'ilnya dulu harus ada fa'ilnya entah zohir atau domir nanti ya harus ada fa'ilnya tapi kalau zonna itu enggak boleh harus ada fa'ilnya zonna qaisun ini maksudnya tastaufiyah fa'ilaha harus ada fa'ilnya dulu maka zonna qaisun fiil dan fa'il sudah sampai sini normal tapi selanjutnya mu'adhan musafiron mu'adhan ini tadinya dia adalah sebagai mubtada sekarang dia berubah menjadi maf'ul bihi awwala sebagai maf'ul bihi yang pertama musafiron tadinya adalah khobar sekarang dia menjadi maf'ul bihi thania jadi maf'ul bihi yang kedua ya karena artinya apa zonna qaisun seorang laki-laki yang namanya qais mengira bahwasannya mu'ad sedang adalah seorang musafir qais mengira mu'ad musafir berarti ada dua yang dikira mu'adhan dan musafir ya mu'adhan itu maf'ul bihi pertama musafir maf'ul bihi kedua contoh yang kedua alimtullaha aziman aku mengetahui bahwasannya Allah itu azim maha mulia ya siapa fa'ilnya anak berarti sudah tas taufiyah fa'ilaha ya sudah ada fa'ilnya sudah beres fi'ilan fa'il kemudian labzul jalalah disini sebagai maf'ul bihi pertama asal katanya adalah Allahu azimun Allahu azimun Allahu yang tadinya mubtada sekarang berubah menjadi maf'ul bihi pertama azimun yang tadinya khobar sekarang menjadi mubtada yang kedua menjadi maf'ul bihi yang ke yang kedua itu ya kemudian wa ro'ats haya alilma nafian ro'ats haya haya nama orang disini ini fa'ilnya haya fa'il dia mu'annas makanya ro'ats ini ro'ats haya fi'ilan fa'il selesai alilma nafian asal katanya alilmu nafi'un alilmu mubtada nafi'un khobar yang tadi yang mubtada dan khobar sekarang alilma nafi'an alilma sekarang sebagai maf'ul bihi pertama nafi'an maf'ul bihi yang kedua makanya kedua-duanya sama-sama man mansub kalau inna wakha wa tuha kan ada yang mansub ada yang marfu isim inna itu mansub khobarnya marfu tapi kalau dalam zhanna wakha wa tuha enggak dua-duanya mansub yang marfu ya fa'il karena memang fa'il marfu kemudian contoh selanjutnya wa siwaku yaj'alu faka nazifan siwak yaj'alu faka nazifan yaj'alu fa'ilnya mana domir huwa mustatir domir huwa kembalinya ke siwak faka nazifan faka itu tadinya mubtada yang sekarang menjadi maf'ul bihi pertama dari kata yaj'alu kemudian nazifan maf'ul bihi yang kedua dari kata yaj'alu karena yaj'alu ini dari kata ja'ala ya mudori dari kata ja'ala jadi mau dia mudori atau madi atau amar dia tetap beramal tetap memansubkan maf'ul bihi pertama dan maf'ul bihi yang kedua begitu ya jadi artinya was siwak dan siwak itu menjadikan mulut mu nazifan jadi bersih jadi ada dua disitu mulut dan bersih mulut maf'ul bihi pertama bersih maf'ul bihi yang kedua kemudian contoh dikatakan Al-Quran wa'at-takhazallahu ibrahima khalila ittakhazallahu ini akhawat dari ja'ala tadi akhawat dari sohiyaro ya yang mana sohiyaro ini akhawat dari zon zon maka dia beramal sebagaimana zon ittakhazallahu ittakhazallahu ini ja'ala menjadikan Allah menjadikan fi'il dan fa'il ibrahima maf'ul bihi pertama khalila maf'ul bihi yang kedua Allah menjadikan ibrahim sebagai khalilnya sebagai kekasihnya Allah menjadikan ibrahim ibrahim maf'ul bihi pertama khalila sebagai kasih maf'ul bihi yang kedua itu dia pembahasan selesai kita dari al-kismustani pembahasan al-jumlah al-ismiyah itu akhir dari pembahasan al-jumlah al-ismiyah bahwasannya al-jumlah al-ismiyah pembahasannya dibagi menjadi dua bagian ini mutadah khobar dan an-nawasih ya mutadah khobar sudah nawasih juga sudah tadi yang terakhir kana, inna, dan zanna ini kana, inna, dan zanna maka baru kita ambil bagian yang ketiga yaitu pembahasan tentang apa mukammilatu al-jumlatayni jumlah filiyah sudah jumlah filiyah itu kita bahas kemarin maklum dan majihul kalau maklum itu fi'il dan fa'il kalau majihul itu fi'il dan na'ibul na'ibul fa'il sudah kita bahas kemudian jumlah ismiah kita bahas muktadah khobar dan inna wa'khawatuhah kana wa'khawatuhah dan tona wa'khawatuhah ini sudah dua-duanya sekarang kita masuk ke pelengkap dari jumlah filiyah dan jumlah ismiah kalau kita buat kalimat terkadang ada yang lebih gitu kan ada muktadah ada khobar ada sisanya misalkan kita mengatakan apa saja pelengkap ya contohnya tadi jar majurur dan sebagainya itu namanya pelengkap pelengkap dua jumlah jumlah filiyah dan jumlah ismiah ya apa itu na'ad badal sebagainya dan ini adalah korsi yang paling besar dibandingkan dua pembahasan sebelumnya setelah itu baru kita irafi al-mudari selesai ya ta'id kita jumpa sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati